Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel teman-teman mumpung hari ini hari minggu dan aku gak ada cara pergi kemana-mana aku mau melakukan peremanjaan atau riset pada beberapa agronim aku nah penasarankan gimana caranya meremajakan aglonima tonton terus ya videoku sampai selesai dan jangan lupa untuk yang belum subscribe subscribe ya channelku supaya aku makin bersemangat untuk membuat video baru terima kasih kali ini aku mau meriset aglonima moonlight moonlight nah moonlight ini ingat gak waktu kemarin kan aku ganti media batang bawahnya sudah panjang jadi aku mau eh riset dia hari ini atau potong bonggol bawahnya ya Nah setelah moonlight aku juga mau meremajakan ini LOD aku ini juga batangnya sudah ini panjang ya jadi mau aku riset juga lalu aku satu lagi mau riset ini ini adalah plate of Sumatra ini juga batang bawahnya sudah panjang jadi udah harus aku kurmajakan oke pertama kita bongkar dulu ya aglonima moonlight ini pelan-pelan ya teman-teman jangan sampai ngerusak akarnya ini kemarin kehujanan terus jadi medianya masih basah akarnya bagus banget lebat dan aktif semua nggak ada yang busuk terus Oh ya aku ambil pisaunya dulu ya karena aku nggak punya pisau untuk khusus aglonima jadi aku pakai ini ya pames ya ini juga aku sering pakai ini karena dia tajam dan tipis banget jangan lupa sebelumnya bersihin dulu semprot pakai alkohol supaya steril oke udah ready ya kita lihat dulu nih wait aku dekat oke kita lanjut ya di ke tanaman berikutnya yaitu tanaman LOD atau light of diamond kita bongkar lagi oh udah semutnya tuh dia juga akarnya bagus ya nggak ada yang busuk kita intip-intip lagi lihat lagi bagian mana yang mau kita potong hati-hati barangkali juga ada mata tunas jangan sampai kepotong sayang banget nanti kita sekalian juga buangin ya akar-akar yang udah tua takutnya nanti dia malah busuk nanti bawa penyakit nanti biasanya waktu awal-awal dia habis di reset ditanam lagi emang nanti daunnya agak mengecil dari sebelumnya tapi nggak apa-apa nanti lama-lama dia juga bisa besar lagi kok aku mau potongnya disini aja supaya dia tetep bawa akar banyak tuh disini aja bismillahirrohmanirrohim wuhh akarnya gondrong banget pelan-pelan ya teman-teman jangan sampai rusak akarnya nah ini juga bersih nggak ada spot merah tuh alhamdulillah ya oke kita rendem lagi yang ini yang bonggol-bonggol kita bersihin dulu aja deh nah yang bonggol kayak gini aku mau kurangin sedikit akarnya ya kita pilihin akar-akar yang kira-kira udah tua kita buang kita buangin kita pilihin akar-akar sisakan akar yang masih bagus ya sebenarnya kalau teman-teman nggak mau buang akar sih nggak apa-apa cuma aku mau buang aja supaya nggak terlalu lebat di pot karena beberapa kali aku tanam bonggol kayak gini kok pada akhirnya akar-akarnya itu akar-akarnya itu kok pada lanyut gitu jadi biar dia tumbuh akar baru aja ini akar yang lama aku buangin aku sisain nanti sedikit aja udah segini aja nih ini aku sisakan akar segini ya teman-teman tuh ini udah cukup banget terus kita rendam lagi di cairan pupuk tadi ya lalu yang ini juga ini yang light of diamond aku cuci dulu ya sebentar ya ini dia udah aku cuci tuh akarnya gondrong banget lalu kita buang-buang lagi ya akar yang sudah tua udah coklat-coklat itu kita buang aja nggak apa-apa nanti dia akan tumbuh akar baru yang lebih sehat ini sama sekali belum pernah aku riset nih sejak aku punya karena waktu itu sempat stuck dia nggak 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 numu daun baru jadi aku nggak apa-apakan dia karena aku takut kalau aku treatment-treatment ntar dia tambah stres udah mulai ada nih udah mulai ada kelihatan nggak ya spot merah nih nah ini nih nih ini ini calon-calon penyakit nih jadi ini manfaatnya kita riset bonggol supaya kalau ada penyakit tuh bisa ketahuan ini kan kita iris lagi ya disini coba jadi jadi nggak menjelar ke atas nanti kalau udah menjelar ke atas takutnya aduh mati deh aglonema kita tiba-tiba lonyot tuh ada lagi tuh tuh ini namanya red spot harus wajib kita buang kita buang lagi ya iris lagi tuh ini juga masih ada tapi udah tinggal dikit udah nggak apa-apa namanya bonggol ini kalau aku sih nggak pernah aku buang aku selalu tanam bonggol bawahnya lagi tapi untuk hidup atau nggaknya itu kan namanya juga bonggol tua ya Alhamdulillah kalau dia mau hidup mau tumbuh tunas lagi Alhamdulillah tapi kalau nggak yaudah nggak apa-apa diikhlaskan aja karena kan kita masih punya itu pohon induknya itu atasnya yang kita selamatkan kita buang aja akarnya oke udah nah ini nih ini kalau tanaman sakit kayak gini nih lendirnya banyak banget nih lendirnya banyak kalau tanaman sakit tuh nggak apa-apa kita coba aja ya lanjut ke aglonema yang ketiga yaitu pos atau pride of sumatra oke kita bongkar lagi ini tuh medianya mesti bahas semua karena kena hujan guys kemarin dipakai buat rumah semut ini juga salah satu manfaatnya kita sering di media sering cek-cek aglonema kita satu satunya kayak gini nih udah semutnya banyak akarnya bagus kan cakep pos ini dulu udah sempet aku remajakan juga tuh kan kalau diremajakan tuh aglonema kita umurnya jadi lebih panjang lebih sehat jadi jangan ragu untuk mereset untuk mereset atau meremajakan aglonema kita tuh udah panjang banget kan ini sih kayaknya aku mau potong jadi dua nantinya ya oke bismillahirrohmanirrohim ini tadi udah dibersihkan lagi ya udah disemprot dengan alkohol lagi kita potong bismillahirrohmanirrohim di sebelah mana ya aduh minyak semutnya guys semut ini ini lagi kita dulu ya sebentar ya nah ini udah aku cuci karena aku cuci karena tadi semutnya banyak banget teman-teman tuh masih ada ya aku geli sama semut ini disini aja bismillahirrohmanirrohim hati-hati teman-teman bersih gak ada red spot alhamdulillah oke kita rendem lagi disini yang ini karena panjang banget aku mau jadikan dua kalau biasanya kalau yang udah jago udah para master aglonema itu ini bisa nih dicacah per ruas atau per dua ruas tapi aku gak mau aku mau jadi dua aja oke disini disini hati-hati jangan merusak akar dan memotong mata tunas ini ini mata tunas nih ini mata tunas lihat kelihatan gak tuh ini ada mata tunasnya jadi potongnya di bawahnya ya terus pelan-pelan ops wuhu masih bersih alhamdulillah aku kurangin sedikit akarnya seperti yang sudah-sudah tadi ini tuh kenapa akarnya hijau-hijau kayak gini karena dulu aku pakai potnya yang bening itu loh yogab yang bening jadi warna akarnya itu agak kehijau-hijauan gini oke kita rendem lagi kita rendem semuanya 30 menit dulu ya kita tunggu dulu nah teman-teman setelah tadi direndem 30 menit jangan lupa sebelum ditanam harus kita oles dengan fungisida nah ini ini kita lap dulu pakai tisu supaya gak terlalu basah ini kita lap terus ini juga dilap ya baru nanti kita kasih fungisida ini gak apa-apa nih si pos itu akarnya dikit kayak gitu gak apa-apa nanti tumbuh lagi ini kita oles dengan lubuk fungisida kalau aku gak dibikin pasta ya aku lebih suka gini karena dia lebih cepat kering nantinya nih tuh terus yang ini red of sumatera kita oles ini batangnya udah besar banget ya kita juga nanti untuk yang bonggol-bonggol yang bawah tadi juga kita oles ini semua ya teman-teman lihat dah sekarang sudah siap kita tanam nah karena pos ini apa namanya medianya masih bagus belum lama aku ganti jadi aku pakai lagi ya udah aku cek gak ada kutu gak ada camur jadi masih bersih masih bagus kita pakai lagi gak apa-apa seperti biasa ya tabur kuradan lalu kita tanam hati-hati akarnya masih sawan banget ya oke nanti seperti biasa setelah ini kita siram kocor ya teman-teman ya oke jadi lalu yang kedua kita tanam aglonima LOD karena ini udah ada daun yang menguning nih ini kita potong aja ya daun yang menguning ini kita buang ini juga menguning kita buang aja nanti kita tanamnya agak dalam kayak ini nah kalau LOD ini aku pakai media baru ya karena tadi media LOD itu udah lama gak aku ganti dan medianya itu udah mulai padat gitu ya sekalian riset sekalian ganti media tanamnya dalam kayak gini supaya nanti gak ada akarnya tadi batang yang panjang tadi numbuh akar oke udah selesai LOD udah riset udah ganti media lalu yang terakhir moonlight nya kita tanam aku gak ganti media moonlight ya karena kan baru belum lama aku ganti dan medianya masih bagus banget ini kuradan lalu masukkan aglonemanya selesai selesai aglonemaman moonlight nah untuk yang bonggol-bonggol bawah tadi jangan lupa sebelum ditanam kita oles lagi dengan fungisida atau ada juga yang memakai kapur sirih itu juga bisa loh tapi aku belum pernah nyoba ini yang di bekas-bekas akar tadi juga aku oles ya dikit-dikit kita oles supaya mencegah bakteri masuk oke ini aku sudah menyiapkan dua pot kecil untuk menanam bonggolan yang tadi teman-teman untuk lod dan moonlight aku jadikan satu pot dan postnya aku sendirikan oke kita tanam kita kasih media di dalam pot ya usahakan akarnya semua tertutup media tapi untuk bonggol yang ujung atas jangan sampai terlalu terbenam ya teman-teman usahakan dia muncul sedikit di permukaan supaya dia tidak busuk nah itu dia ya tadi teman-teman cara aku melakukan permajaan pada aglonema jadi dipotong bonggol bagian bawah yang sudah panjang lalu setelah itu di bonggol yang bagian bawah itu bisa ditanam lagi nah itu juga bisa jadi salah satu cara perbanyakan aglonema kita manfaat kita meremajakan aglonema yaitu supaya aglonema kita itu terhindar dari spot-spot merah dari bonggol tua biasanya bonggol tua itu kadang dia itu mudah banget diserang penyakit seperti red spot makanya kalau sudah tua kita buang aja bonggolnya kita sisakan yang mudah nah sekian dulu ya videoku kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe channelku dan like video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye